Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar memusnahkan 20 ribu lebih KTP elektronik invalid untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan Bertempat di halaman kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dilaksanakan pemusnahan hampir 21 ribu kartu tanda penduduk elektronik rusak atau invalid yang dipimpin langsung Bupati Banjar belum lama tadi Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi kementerian dalam negeri Republik Indonesia untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan Kepala Distruk Capil Kabupaten Banjar, Azwar mengakui bahwa pemusnahan ini terbilang terlambat dari daerah lainnya karena harus mengumpulkan banyak KTP elektronik rusak dari seluruh kecamatan Tentang waktu itu kan ada perubahan orang statusnya berganti, ada pindah alamat, ada macam-macam ada yang tadinya Bu Jangan menjadi kawin ada yang alamat di mana di Batua menjadi di Sungai Pering itu kan berganti juga, itulah akumulasi itu maksudnya ini secara akumulasi yang setian itu serentak seluruh Indonesia, tapi saya katakan ini kita agak, bukan agak telat ya karena kita ngumpul dari kecamatan, dari 20 kecamatan kita kumpul semua yang tadinya ditopong, hari ini kita pakai ini pemusnahan KTP Utalik itu yang rusak, yang sudah tidak terpakai menghindari atau jangan sampai di usara-usara teman-teman dan hal-hal yang sudah tetang menjawab dan ini tahun-tahun kemudian terpetawa itu yang memindahkan kecamatan usai pemusnahan, Bupati menijau ruang pelayanan di Stukcapil melihat ruangan yang dipadati banyak warga maka Bupati berharap agar di Stukcapil bisa menempati gedung yang lebih memadai sementara itu untuk mengurangi tumpukan pengurusan administrasi maka di Stukcapil akan mengoperasikan mobil keliling pada tahun depan Ahmad Ramadhani, Banjar TV terima kasih